mencoba masak nasi satu liter guys jadi disini ada pemaja menguntung cuci secara bersih sebenarnya saya pakai dua tangan karena saya pegang kamera jadi satu tangan oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel analis tops apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada semua kita sehat selalu amin Oke guys jadi hari ini saya akan mencoba masak nasi satu liter Bagaimana cara masak nasi jadi ikuti saja video kami let's go yes jadi disini ada pemaja menguntung Oke pertama-tama saja langsung saja guys ini tadi ya piring yang sudah dicuci lumayan lah bolehlah cuci pemaja kita stay kembali dulu Oke jadi ini kita akan menggunakan panci berwarna putih panci legend juga ya terutama terus kita ambil beras dulu satu liter saja jadi ini satu liter teh isi 10 ini mau cepat wis beras ehem guys ini satu liter beras kita tuankan ke dalam panci Oke satu liter beras tambah sedikit tak kurang oke next saatnya kita cuci pakai air bersih guys jangan pakai air semarang menyebabkan penyakit oke oke guys ini kebetulan ada air hujan kita pakai air hujan ya kalau tidak ada air hujan ya air air basic air yang bisa dipakai ini kita harus begini kita cuci dengan bersih ya guys Oke ikuti langkah-langkah berikut jadi ini kita akan masak nasi apakah gosong atau jadi bubur atau bagaimana ya guys nanti saya kasih tipsnya bagaimana cara masak nasi satu liter bahkan berapa liter loh karena kita masak secukupnya saja ya ini karena mama tidak ada rumah ya lagi pergi dulu tulis cuci secara bersih sebenarnya saya pakai dua tangan karena saya pegang kamera jadi satu tangan Oke guys sabar ya guys jadi biasanya saya kalau kalau ketika mencuci beras ini saya pakai bekas airnya itu untuk muka kita cuci pakai air beras ke muka agar wajah terlihat mengkilat dan bersih ya guys tipsnya Oke ini di dibisai sampainya bersih ini guys jangan sampai tidak bersih Oke kita tumpah dulu airnya Oke tapi saya mau pakai dulu di muka ya guys ya Oke jadi ini barasnya kita cuci sampai bersih Oke ini cuci yang pertama kita Oke sekarang kita cuci kembali lagi oke guys sampai saya jatuh karena pakai katawan tidak mau kok saya akan tumpah airnya seperti ini ya ini bisa dipakai untuk cuci muka sebagai perawatan muka guys yang lebih saya lihat Google kita buang guys sekarang kita cuci kembali lagi cuci lagi ya guys pokoknya sampai mentong bersih guys tidak ada no udah tapi untuk mencuci beras ini guys jangan pakai sangat karena ini pakaian saja air bersih Oke diaduk baru seperti ini sampai bersih guys saya pakai dua tangan tapi ya pakai kamera ya pegang HP Oke cuci sampai bersih dan kalau biasanya ada gabak atau yang belum jadi beras itu dia akan emawang guys dia akan mengapung di air jadi itulah dia telah perhatikan guys Oke setelah selesai kita tumpah airnya ya guys tumpah airnya Tidak masak itu beras kalau berasnya tumpah oke pelan-pelan saja karena takutnya tetap tumpah aja guys aja kita kiram yang ketiga kalau saya biasanya itu cuci beras 3 kali guys 3 kali saya aduk-kali seperti ini kebersihkan kebersihkan agar apa agar lebih bersih lagi oke paham sampai di sini ada yang mau bertanya silahkan bertanya aset Oke sabar guys Oke sepertinya sudah bersih sekali ini airnya sudah berbeda di sini yuk saya lihat ya Yes tumpah ketiga kalinya Yes ini ini yang ketiga kali saya tumpah airnya airnya berbeda dengan yang pertama ya Yes pelan-pelan saja pelan-pelan saja sip top air bersih sini sini kalau tidak ada yang tekam ke airnya ya guys tiga guys nah jadi permukaan beras dengan tangan itu seperti ini sini ya guys lihat garisnya keseimbangan nah pas-pas ya pas guys sini oke entap jadi sampai garis ini guys terus kita nyalakan kompor guys bismillah ya untuk pertama-tama-tama apinya bolehlah besar-besar sedikit ya terus kita tunggu ditutup dulu ini air dimasukin yang nyamuk-nyamukah kegis kemudian kita tutup diamkan sejenak Oke sip ini lumayan agak lama kita menghemat waktu kita masak mie dulu untuk dibawa bekal kerja pakai air nasan pakai air masa-masa pakai anu ya untuk aku lima asa guys oke oke kita masak mie goreng terus tunggu ini barasnya ya butuh beberapa menit iklan besidap oke jadi saya akan memasak dua nih oke guys jadi minyak sudah naik kompornya kasih supaya cepat matang guys oke seperti saya mendengar sebuah rire guys sabarku guys kompornya tapi jangan terlebih besar ya untuk masang nasi titik saja tepatnya gosong esminya sudah masuk nasinya baru bunyi-bunyi dengarkan nah tutupnya tutupnya goyang-goyang artinya apinya dikecilkan nanti sih perhatikan tutupnya juga Coba kita cek belcingnya ini anu belum selam kopinya dikecilkan kalau seperti ini oke guys menggorengnya sudah kes kita lihat dulu nasinya jadi oke nasinya sepertinya mau di dikecil saja ini setelah seperti ini tuh mau diaduk ya ngomong-ngomong sini guys tetap bahwa kisah tetap kaleng-ngomong diaduk guys jadi diaduk agar yang dibawa itu naik ya sebenarnya pakai simpel nasi yang kaya tekan me si rumi ya ini satu liter lebih ya guys saya masak jadi diaduk seperti ini panas sudah sepanas agar yang dibawa itu naik dan tidak gosong misal sudah terus seperti ini hasil diaduk kita rotakkan kembali seperti semula bentuknya murah menyeluruh Oke sip Oke tutup kebal guys Oke api sedikit lagi ini masak mes saatnya lanjut telur Oke saya akan mengatakan babaya bes Oke guys dua belumnya sedikit lagi nih guys Oke guys kalau begini anda bisa mendekati sedikit ke panci dan merasakan Ada sedikit menghampiri bau gosong jadi langsung saja matikan ya Kalau ada bau seperti itu menghampiri bau gosong artinya bukan gosong ya Tapi menghampiri ada aroma tersendiri guys Nah artinya matikan saja Kemudian jangan dulu buka tutup pancinya Sebentar karena dia masih proses mengeras situ nasinya ya Karena ini masih ada airnya sedikit jadi kita Ini dulu masih proses memanaskan Panjut Oke guys Ayo kejeng Sip Oke oke tersebut kasih minyaknya goreng guys jadi nasinya sebentar kita akan lihat hasilnya tunggu beberapa menit dulu 5 menit lah jadi kalau saya masak itu pertama apinya besar supaya kenapa ini cepat panas seperti itu kalau sudah nah baru deh kita ini sikit celapinya itu tutorial Yes sendiri tetang Tungguan jantung selesai 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 sekarang kita akan lihat hasil masalahan saya ini berasnya guys kita akan buka yang inilah hasilnya guys perfect kita akan lihat bawahnya ya guys naikkan kelihatan bawahnya apakah gausung atau tidak lihatlah perfect ya guys oke itulah caranya kesip selesai 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 dan share terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh